Belakangan sosok Haji Agus Suhela dan istrinya Haji Ahyanti Viral lantaran memberangkatkan seribu warga tamampu umroh gratis. Adapun Haji Agus Suhela ialah warga RW07, kampung Bojongkoneng, desa Telaga Murni, kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Rumahnya yang besar bak istana membuat Haji Agus Suhela kerap disebut dengan Sultan Bojongkoneng. Bukan hanya tajir melintir, Haji Agus Suhela dan istrinya juga dikenal sebagai orang kaya yang dermawan. Selain memberangkatkan seribu warga umroh, Haji Agus Suhela juga disebut kerap membantu warga yang kesulitan dalam biaya pemakaman. Dikutip dari Tribun Bekasi, Ketua RW07 Anang Samun Saputra mengatakan, apabila ada warga kampung Bojongkoneng yang tak memiliki biaya untuk pemakaman, tidak jarang Haji Agus membantu. Bukan hanya itu, setiap tahunnya Haji Agus dan keluarga membuka open house saat lebaran dan dihadiri warga satu desa bahkan lebih. Setiap warga yang datang, Haji Agus akan memberikan uang THR sebagai bentuk berbagi kebahagiaan. Ia juga kerap menyantuni anak yatim dan janda tua setiap hamil tiga lebaran. Bahkan anak yatim dan janda tua yang disantuni berasal dari luar desa tersebut. Yang kedua ya itu kebahagiaan Syaipul, mungkin beliau ikut dengan orang tuanya. Sedangkan yang ketiga dan keempat? Yang ketiga dan keempat masih kecil, Pak. Semua keluarga tinggal sama beliau, Pak? Tidak, kalau yang sudah menikah itu hanya anak pertama, sudah beda rumah. Kalau anak yang kedua, anak yang nama beliau Syaipul, ikut dengan orang tuanya. Yang ketiga dan keempat. Pak, kalau Pak Haji Agus ini dikenal warga ini gimana sih, Pak? Maksudnya, apakah suka bersualisasi juga? Kemudian suka kumpul-kumpul juga sama warga? Atau bagaimana, Pak Kasarian? Ya, beliau setiap ada warga yang hajatan, apalagi yang berduka ya, tetangganya dia tetap ada di situ. Aktif, berarti. Bahkan ada warga yang tidak mampu, untuk proses pemakaman, beliau yang tanggung jawab. Kalau dulu kan perah satu SMP gitu ya, Pak? Iya, Pak Haji Arwee. Itu gimana, Pak? Pas sekolah. Pas sekolah sama sekarang gimana, Pak? Ya, kalau yang saya tahu, waktu saya bareng sekolah dengan beliau, memang ya mungkin kesetiaannya rasa sayangnya itu bagi sini sampai sekarang, Pak. Itu dari pas satu SMP sampai lulus SMP, sampai sekarang ini. Oh, pacaran dari SMP berarti? Oh, gitu. Beliau tipe setia lah, penyayang. Katanya tadi sempat ngojek, Pak Haji Agus. Iya, saya sempat ngojek juga bareng beliau. Ya, cepat ngetame juga di Tampung Merah di Bitung itu, mobil truck. Berarti dulu kerjaan apa aja ditekuni Pak Agus, istilahnya gitu ya, Pak ya? Orangnya sangat kulit, buat kerja keras. Baik, baik. Pak, ini banyak keluarga yang penasaran, sebenarnya kan banyak yang di Metsos cuma nulis pengusaha-pengusaha gitu ya. Sebenarnya ini yang Bapak ketahui, Pak Haji Agus pengusaha apa sih, Pak? Property, Pak. Property berarti, Pak ya? Di bidang property. Berarti di bidang property. Udah dimana aja, Pak, usahanya, Pak? Ya, kemungkinan untuk daerah Kabupaten Bokasi. Sekarang ini ada di luar Kabupaten Bokasi ada. Itu banyak juga netizen yang bilang, Wah, Sultan Bojong Koneng, Sultan Bojong Koneng. Bapak sendiri gimana, Pak? Menilainya, Pak? Julukan dari netizen kepada Pak Haji Agus. Ya, sebenarnya sih, Pak Haji Agus itu nggak mau. Nggak mau dibilang Sultan. Oh, gitu. Dia nggak mau dibilang Sultan, ya seperti orang biasa. Jadi, biar dia bisa bersosialasi ke warga, Pak. Anak-anaknya, katanya yang pertama, hidup sederhana, Pak. Iya, anak pertamanya itu sempat nge-grep, Pak. Sempat nge-grep. Ya, sekarang ini dia sedang mengganti usaha-usaha sistemnya. Jadi, nggak ikut orang tuanya dia. Dia lebih mandiri. Lebih suka mandiri. Berarti, sosok anak-anaknya juga nurunin bapaknya gitu ya, Pak? Yang tetap bergaul sama... Iya, anak keduanya juga masih berbaut dengan masyarakat. Dekat anak-anak muda yang lain. Mainnya sama anak-anak kampung sini juga gitu, Pak. Pak Rwe, izin berarti ini Sultan Bojong Koneng, Pak Haji Agus, emang warga bapak berarti, Pak? Betul, Pak. Kemarin itu, pas nge-berangkatin warga, prosesinya seperti apa sih, Pak? Kalau bisa digambarin, Pak? Ya, pemberangkatan umroh mereka, itu ada najat dari Pak Haji Agus Syohela. Memulai dari awal dia merintis, sebelum usahanya merintis, Pak Haji Agus ini memiliki najat. Jika nanti usahanya berhasil, dia akan mengumpulkan warganya 2 SD, targetnya seribu orang yang diumrohkan. Kemarin total warga yang diberangkatkan ada berapa? Yang pertama itu hampir 100 lebih, yang kedua, saya yang tahu yang pas nge-berangkatan kedua itu 160, Pak. 190. Yang sudah diberangkatan total berarti sudah berapa, Pak? Untuk tahun ini sudah 500. 500 orang? Berarti kurang setengah lagi, Pak. Setengah lagi. Baik. Kemungkinan beliau pada waktu itu dia bicara, apabila usahanya lebih maju lagi, dia akan memperluas. bahkan lebih dari seribu, Pak. Terima kasih.